Intro International Islamic Expo 2015 Masih menjadi topik perusahaan kita pada kesempatan kali ini pemirsa di 811 Show Dan ternyata sudah bergabung bersama kami Yakni sudah hadir Bapak Muhammad Bustami Selaku Senior Vice President Bang Syariah Mandiri Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Terima kasih sudah bergabung Sama-sama Beliau merupakan salah satu pendukung juga ya Pak ya Di Islamic Expo tahun ini Setia Oke baik Pak Kalau boleh dilihat secara general Secara umumnya sendiri Bagaimana pengelenggaraan pada International Islamic Expo 2015 tersebut Pak? Bagi kami Bang Syariah Mandiri Ajang International Islamic Expo ini sangat begitu penting ya Karena ini bisa dikatakan salah satu ajang dunia Yang terlengkap, yang terkait dengan kegiatan umroh, haji, dan wisata muslim Di melalui ajang International Islamic Expo ini Menjadi semacam wadah bertemunya Menjadi semacam wadah bertemunya sellers dan buyers terkait dengan kegiatan umroh, haji, dan wisata muslim tersebut Kemudian di sisi lain Kemudian di sisi lain kami pandang penting juga Karena kami salah satu misi Bang Syariah Mandiri Kita mencoba untuk menjadi Mewujudkan menjadi bank haji dan umroh Nah hal itu sudah Sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu Salah satu indikasinya adalah Kami Bang Syariah Mandiri Yang sementara ini asetnya terbesar di Bang Syariah di Indonesia Juga merupakan Bang Syariah tempat penyetoran terbesar haji reguler di Indonesia Tidak hanya di Bang Syariah maupun di Bank Konten Apabila kemudian pangsa pasar tersebut ditambah dengan Bank Mandiri Group BSM dan Bank Mandiri Total pangsa pasar kami sudah hampir 68% Melalui wajah ajang International Islamic Expo ini Kami terus berusaha sedapat mungkin Memperkenalkan, memperluas pengenalan Bang Syariah Mandiri Sebagai Bang Syariah di Indonesia Dan juga membuka Mencari kesempatan untuk memperluas pangsa pasar haji, umroh, dan wisata muslim Dan untuk Pak Angita sendiri Ini boleh dikatakan adalah pameran haji, umroh, wisata muslim terlengkap di Indonesia Ini ada sebuah agenda tahunan seperti itu Kemudian dari respon ataupun antusiasme dari masyarakat Indonesia sendiri Sebenarnya seperti apa Pak? Apakah mereka hanya berkunjung saja atau transaksi pun juga cukup banyak di sana Atau mungkin tidak hanya ada pameran Tapi ada berbagai macam rangkaian acara yang sudah diselenggarakan Jadi umroh itu solusi untuk panjangnya waktu tunggu haji Maka minat warga muslim kita ini semakin lama meningkat Tahun lalu 1 juta lebih orang berangkat umroh dalam waktu 10 bulan saja Dan itu akan terus meningkat jumlahnya Maka itu membutuhkan pelayanan dari sisi para penelenggara Maupun dari para perbankan syariah Nah sebelum-sebelumnya sampai saat ini Itu boleh dilayani oleh bank konfen dan bank syariah Nah kami harapkan bank syariah lebih aktif untuk mengambil bangsa porsi Apa alasannya Pak? Ya karena itu adalah apa namanya Umroh dan haji itu kan harus dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah gitu ya Jadi masyarakat yang membayar apa namanya Setelah awal maupun paket umroh itu Sebagiannya dikulang dengan prinsip syariah Karena memang itu dalam melangkap jalanan ibadah Makanya kami mengajak seluruh 10 bank syariah ini untuk ikut Dan mengambil porsi itu lebih besar lagi Jadi gak usah khawatir kehilangan ya Apa saling-saling tersaing Tapi sebetulnya porsinya itu meningkat Jumlahnya itu meningkat Dulu saya ingat 5 tahun yang lalu baru 500 ribu Sekarang 1 juta Jadi double dalam waktu 5 tahun Saya kira itu akan terus meningkat Apalagi dengan perbaikan masjidil haram yang diperluas hampir 2 kali lipat Maka sebetulnya tempat untuk melakukan ataupun jumlah itu bisa dinaikkan Sekali lagi kalau umroh kan tidak ada kuotanya Sementara kalau haji khusus itu anda kuotanya Jadi itu target kami untuk memberikan edukasi sekaligus Dan juga menarik minat masyarakat muslim untuk berangkat umroh Dan sekaligus mereka juga menawarkan wisata muslim Mereka bisa berkunjung ke Turki setelah had umroh Mereka bisa berkunjung ke Uzbekistan Mau berkunjung ke Spanyol Tentu berkunjung ke Cina Yang merupakan destinasi dari turis muslim kita Walaupun Ivar dolar juga sedang naik turun sekal macam Masih memiliki sebuah respon positif ini Pak? Seperti kata Pak Bustami atau lain-lain Term ini termasuk bisnis yang tidak terkena krisis Karena ini adalah perjalanan ibadah Biasanya rumah tangga atau perusahaan sudah menisihkan uangnya jauh sebelumnya Tapi saya juga menyampaikan bahwa di samping kita mendorong turis outpon Juga ingin menarik turis dari luar itu melalui international exhibitor tadi itu Datang ke Indonesia untuk juga menikmati wisata muslim di Indonesia Baik, apa tantangan yang selama ini dihadapi khususnya di tahun ini dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya penelenggaraan Pak? Ya sebetulnya seperti yang klasik yang sebelumnya dialami itu banyak penelenggaraan itu yang kurang bertanggung jawab Mereka sudah menjanjikan sebuah paket tetapi tidak diberangkatkan Sudah memberikan janji paket dengan nilai sekian tetapi tidak memenuhi janjinya Jadi kami juga menseleksi ketat sekarang ini Pak Bopi ya Travel-travel memang terbukti qualified, asosiasi juga kami minta supaya ikut Supaya memberikan penjelasan dan kami mendukung program pemerintah agama Untuk meningkatkan kualitas penelenggaraan umprah itu sendiri Supaya mereka memenuhi janji dan mereka itu meningkatkan pelayanan tersebut Saya kira itu anunya Insya Allah juga akan terpercaya sendiri bagi para pengunjung yang ingin bertansaksi di sana Bertansaksi juga di syariah badirnya Baik, untuk Pak Bustami sendiri, apa sih program-program ataupun susunan agenda rencana pada Islamic Expo tahun ini? Sebenarnya kami di Bangsyariah Mandiri Kami punya apa yang kami sebut sebagai Islamic Sector Solution Business Di antaranya adalah haji dan umroh Jadi haji dan umroh tidak sesederhana kita memandang kegiatan pergi ke hajinya saja Atau pelaksanaan ibadah umrohnya saja Kami punya fasilitas atau produk yang terkait dengan haji dan umroh Terus kemudian di samping itu juga kami memberikan fasilitas pembiayaan Kepada pengelola, penyelenggara ibadah haji maupun umroh Terkait dengan keperluan mereka untuk pembiayaan Misalnya untuk modal kerja, investasi, kemudian booking seat, ticketing, dan lain sebagainya Nah, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Anggito Barusan Kami pun terus secara selektif mengatur kerjasama dengan lembaga perjalanan haji Yang betul-betul qualified dan accredited Terkait dengan itu kami bekerjasama dengan Kementerian Agama Dan juga dengan asosiasi-asosiasi yang terbaik di Indonesia Salah satu tujuannya adalah memastikan bahwasannya seluruh jamaah Yang memanfaatkan fasilitas produk maupun program yang ada di Bank Syariah Mandiri Dapat melaksanakan hajatnya Berziarah kebaikullah untuk umroh maupun haji Dengan aman dan tentram Kami punya ada program di samping program pembiayaan Kami juga ada program pendanaan Yang kami sebut sebagai tabungan mabrul Tabungan mabrul sekarang relatifly baru sekitar 3,2 triliun saldonya Sekitar hampir 2 juta nasabah Tetapi itu seiring dengan situasi dan kondisi sekarang Kami punya keinginan untuk memperbesar itu Seperti yang Pak Anggito katakan tadi Ada peningkatan daripada jumlah jamaah yang ingin melaksanakan umroh 2010 hanya sekitar 180 ribu Sampai 2014 sudah tercatat 1,1 juta orang Jadi ada peningkatan sekitar 18% atau sekitar 260 ribu Salah satu penyebabnya adalah karena jangka waktu Keberangkatan kehaji itu yang mulai panjang Salah satunya karena ada perbaikan renovasi di Masjid Al-Haram Sehingga kuota kita pun menurun dari 211 ribu menjadi 168 ribu Nah situasi seperti ini akan kami Apa namanya Pergunakan dengan sebaik-baiknya Semata-mata tentunya sebagai mengasyariah Tidak hanya melihat dari sisi bisnisnya Karena kami juga punya kepentingan Memastikan bahwasannya seluruh kegiatan ibadah tersebut Dapat berjalan dengan sebaik-baiknya Oke baik Pemirsa pastinya juga ingin mengetahui di dalam Misalkan dengan program-program yang baru saja disampaikan oleh Pak Bustami Ini kapan keselenggaranya dan dimana Mungkin nanti Pak Anggito yang akan bakal untuk menyampaikan informasinya Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih dulu kepada Pak Bustami Yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini Semoga sukses selalu untuk Syariah Mandiri Dan pemirsaan dan jangan kemana-mana Karena sebentar lagi kita juga masih melanjutkan obrolan kami Mengenai International Islamic Expo 2015